Mari kita saksikan bersama persembahan teatrical music dengan judul Ilham Perang Resolusi Cina. Magrasa Sarawya, maaf kewetusan pokok berita. Magrasa Sarawya, maaf kewetusan pokok berita. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu Kita bangsa Indonesia mulai bisa bernafas nega Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas Sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia jadi merdeka Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkraman Belanda siangkara murka Rakyat Indonesia tak boleh menikmati kebebasan Sungai panjang yang mengalir ke laut Gunung-gunung yang membiru Serta daun-daun pepohonan yang harus menyanyi sanjungan kepada penjajah Karena Belanda masih ingin menjenggeramkan kuku-kukunya kepada Indonesia Piat pusuk Belanda Terus direkayasa Dan Surabaya kota kita tercinta jadi sasaran utama Maka dengan membonceng tentara sekutu Belanda datang ke Indonesia Ke Surabaya Maka dengan membonceng tentara tercinta jadi sasaran utama Maka dengan membonceng tentara tercinta jadi sasaran utama Maka dengan membonceng tentara tercinta jadi sasaran utama Mereka mulai menembakkan senjata Menakut-nakuti penduduk Surabaya Sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu akan aturan Dan Surabaya mulai dicekam Dicekam kekhawatiran Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa Tapi semangat merdeka masih terus menyala Rakyat Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah Indonesia sudah merdeka Dan harus tetap untuk merdeka Saat itulah muncul seorang kiai sepih Kiai Hashim Ash'ari namanya Yang melihat umat dengan kacamata rahmat Merasakan dengan jiwa yang dalam Terasa berat baginya penderitaan umat Lalu beliau menumpulkan para kiai dan ulama Sejawa dan Madura Untuk menyelesaikan masalah umat Masalah bangsa Dan masalah NKR yang baru saja merdeka Dari kecerdian jiwa beliau yang tak korup kepada Allah Yang didukung oleh akal sehat kolektif Serta hasil istiqoroh para ulama Maka pada tanggal 22 Oktober 1945 Tercetuslah fatwa resolusi jihad Bahwa setiap muslim wajib berjuang Membela tanah air Indonesia Mereka yang bukut di medan perang Melawan penjajah adalah kusuma bangsa Adalah mati syahid di jalan Allah Fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu Beredar ke seluruh tanah Jawa Fatwa itu dicatat sebagai mustika jiwa Oleh seorang pemuda Surabaya Bernama Bung Tomo Pemuda cerdas berumur 25 tahun Muda dan cerdas Kemudian anak-anak santri Untuk sementara menutup dan mencik Dan menyimpan kitabnya Para petani lalu meninggalkan sawahnya Dan mengasah parangnya Yang lain menyiapkan bambu runcing Sebagai senjata Tentara menyiapkan senjata Walau apa adanya Untuk menyambut kedatangan musuh Dengan iman kepada Allah Dan keberanian yang sempurna Menjaga Saudara-saudara Rakyat jelata Di seluruh Indonesia Terutama Saudara-saudara penduduk Kota Surabaya Kita semuanya telah menekan Bahwa hari ini Tentara Inggris Telah menyebarkan Pamflet-pamflet Yang memberikan suatu ancaman Kepada kita semua Kita diwajibkan Untuk dalam waktu yang mereka tentukan Menyerahkan senjata-senjata Yang telah kita remok Dari tangannya tentara Jepang Mereka telah minta Supaya kita datang pada mereka itu Dengan mengangkat tangan Mereka telah minta Supaya kita semua datang pada mereka itu Dengan membawa bendera putih Anda telah kita Menjelah kepada mereka Saudara-saudara Selama Panteng-panteng Indonesia Masih mempunyai Tahan orang merah Yang dapat membuat Setelah-setelah putih Menyerahkan putih Maka selama itu Tidak akli kita Memang menyerah Kepada siapa pun juga Saudara-saudara Makyat Suamaya Siapa Keadaan jertik Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menembak Baru Kalau kita ditembak Maka kita Akan ganti Menyerang mereka itu Kita tunjukin Bahwa kita ini Orang benar-benar Orang yang ingin mereka Dan untuk kita Saudara-saudara Lebih baik kita Hancur Daripada Bila menjaga Sebenarnya kita tetap Menjaga Atau mati Dan kita yakin Saudara-saudara Pada akhirnya Pastilah Kenanganmu Tidak jatuh ke tangan kita Sebab Allah Selalu berada Di dunia yang benar Pertailah Saudara-saudara Tuhan akan memilih duwi kita Sekalian Ayo Hormat 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 Ampun Jangan lupakan Peristuah 19 Ember 1945 Tentara Tentara Sekutu Dan Belanda Datang lagi Dengan niat Memorak Perandakan Surabaya Serta hendak menghancur leburkan semangat kemerdekaan Bung Tomo teriak Allahu Akbar Terlihatan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya Arek-arek Surabaya Para santri, tentara, pedagang kecil, buruk Serta para pemberani terjun ke medan perang Membela kebenaran dengan keberanian yang total Allahu Akbar Allahu Akbar Surabaya menjadi lautan api Allahu Akbar Surabaya bacir darah Jalan saat para pahlawan yang ditembus Jatah masih berkelimpangan di jalan-jalan raya Buka lukanya yang merah Bukan laksana buka mawar Bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana melati Mawar dan melati Mawar merah Melati putih Mawar melati Merah putih Merah putih Bendera tanah airku Allahu Akbar Merah putih Merah dan putih Allahu Akbar Bendera tanah airku Dengan Allahu Akbar Peluru musuh dan teng-teng raksasa Musuh dianggap kecil Bomb-bomb yang perdontuman menjadi kecil Mitraliur yang meleset ganas jadi kecil Bahkan maut pun dianggap kecil Semua dianggap kecil Hanya Allah yang Maha Besar Allahu Akbar Allahu Akbar Jadilah seguna feber menjadi hari pahlawan Gaya Haji Ashgib Ash'ari menjadi pahlawan Gaya Haji Wahab Hasbuboh menjadi pahlawan Untuk apa yang menariakan takdir itu jadi pahlawan Dan semua yang kukut membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan Nama mereka harum dalam kenangan Dan harumnya sampai ke pergabungan syurga Maka kemudian dicetuskanlah ketua resolusi jihad Tanggal 22 Oktober itu ditetapkan sebagai hari santri nasional Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!